punya pisang tapi gak tau mau dibuat apa kita cari bahan yang lainnya nanti aku video ya bahan-bahan yang ada ini tepung pisang goreng tepung segitiga biru tepung roti tepung panir keju dan mesis ini kita buat macam-macam pisang goreng yuk ikuti ya pertama kita ayak dulu tepungnya tepung segitiga biru yang ada tepung segitiga kita ayak dulu biar karena ini ada tersisa tepung pisang goreng kita campurkan ya cuma sedikit tapi gak apa-apa buat campuran aja kita aduk kita masukkan air sambil kita aduk airnya dikira-kira jangan terlalu encer jangan terlalu kental sesuai yang diinginkan kita aduk kita masukkan air sambil kita aduk airnya dikira-kira jangan terlalu encer jangan lupa garamnya ini garam buat makanan buat sayuran pecamilan jangan ketinggalan garamnya ya sedikit tapi merubah rasa ini gulanya kita kasih gula sedikit kita aduk lagi ini jadinya kayak gini ini terlalu kental kurang encer ini kurang air tapi saya mau misain buat pak lempong pisang goreng pak lempong kita mau macam buat macam-macam pisang goreng aku sisain yang ini akan aku encerkan nih sudah agak encer sudah sesuai yang aku inginkan ini aku mau ngambil adonannya buat pisang goreng model lain ini akan aku masukkan tepung roti sedikit aja jadinya kayak gini ini buat ini kita ambil lagi kita potong jadi dua kita tekan-tekan kita masukkan kita potong kecil-kecil ini buat pisang pak lempong jadi pisang satu jadi macam-macam sekarang kita buat sekarang kita buat ini model kipas esu 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 Kepasnya kecil Kepasnya Susah ini Ternyata buat pisang kipas Gampang-gampang susah Aduh Ini agak lumayan Ini pak lempongnya sudah siap Tinggal goreng Gampang-gampang susah Kepasnya 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 selamat menikmati selamat menikmati ini buat kipas pisang kipasnya kita masukkan ke tepung dulu kita balur di tepung panir ini tepung panir sayang kalau tidak dipakai sudah sisa sedikit kita pakai memanfaatkan memanfaatkan bahan yang ada kalau tidak ada tidak usah dipaksa tidak usah namanya buat camilan yang ada kita masukkan lagi biar lebih tebal patah deh bisa sekali saja mungkin ya yang penting rasanya top top susah diambilnya sekali saja takut rusak pak lempongnya sudah jadi kita goreng yang ini yang pisang goreng yang kita campur dengan tepung roti tadi tadi kayak nanti ada crunchy-crunchy nya wow susah terus pakai ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus pakai ini ada trambut-trambut ada trambut-rambut ada trambut-rambut ada trambut ada trambut saya juga akan membeli nah ini kisah goreng tapi beda kayak keriting-keriting gitu ini tinggal goreng yang kipas yang kipas ini agak manja ya nggak bisa dijadikan satu penampur adonan pun harus satu-satu bergiliran gorengnya pun ini sudah jadi 3 macam pisang goreng ini aku mau ambil satu ambil yang tersulit nih buatnya paling sulit nih aku ambil satu aku sisain buat anakku kita kasih ini Ellen nih sukanya yang ada coklatnya yang ada kejunya ini kita kasih coklat kita kasih kejun kita kasih susu jadi deh pisang goreng kipas crispy susu keju coklat enak yang mana mbak enak cunggih kip yang model kipas iya 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 terserah makan semua satu-satu dirasain iya 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 paling enak ini paling enak terima kasih pak udah ya Terima kasih.